hahaha boleh dikeluarin dulu? itu mikor kalau generasi sandwich itu keberat-beratan wang kalau kita itu generasi libat dari pada saya pinjam ke dulur atau ke taman gitu kan lebih baik gestun sih wang oh sekarang itu banyak apa ya fenomena-fenomena tobrut ya sama dani kan si dulur kan sama dani tapi aman goblok tapi aman dani ganti tapi aman dani cewek itu biasanya ganti BH itu berapa hari sekali ya bun hidup berjalan seperti bacingan hahaha aduh 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 kayak bupangnya apa aku suka sih lagu itu itu lagu Nadine Cababinata bukan miskren nanti gitu dong Candia atau Andin sih Nadine Nadine sorry 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 tadi Nadine nah kita siapa ini disini nih kita siapa kita harus memperkenalkan dirinya kita masih biasa ngondek-ngondek tuh laku pak oh enggak jangan lah rabut udah panjang gak apa-apa lah ya sesuai kebutuhan aja kita hari ini tadi Nadine sekarang kita siapa harus kasih tau nih temen-temen yang disama Meki Meki Smackdown oke kita memperkenalkan diri kita masing-masing perkenalkan nama saya Mawang dan kalian bisa panggil saya Mau dan juga Wang dan kalian bebas juga mau Mawang mau ngaber-rebet juga gak apa-apa juga dan kalian boleh panggil saya si cool ya si cool jadi cool, cool babut gitu ya dan disamping saya ada siapa nih ada Boyen eh mas Rigan saya panggilan saya sayangnya tobrut ya boleh boleh sayang juga boleh ditampung sama saya ya next halo semuanya halo Kak Mawang halo Kak Mita nama saya saya papapnya arkaya papap arkaya wih masih bapak masih bapak Mas berapa sekarang arkaya eh belum setahun Wang oh belum setahun Santa baby dan ada lagi mau sekolah ya di Belanda rencananya sih di Australia,37 bukannya Belanda prioritas stor required itu mau di jurusanThat ada orang JooW kalau teh!". nih sekarang itu udah jadi bapaknya ya berarti udah berapa tahun ya jadi bapaknya sebelumnya udah pernah jadi Bapak sebelumnya udah pernah jadi Bapak atau belum belum pertama kali tapi gue belum nikah udah jadi ibu-ibu Pak ya dia banyak pengurus ya sekitar 27 tahun sama anaknya ya aku suka lihat-suka lihat anak-anak itu ibu-ibu Mita ini ngurus anak-anak yang caludi nggak apa-apa cuman anak-anaknya lagi cari bapaknya sekarang cari bapak amin 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 kenek all about kehidupan nih kehidupan menjadi parent sekarang tuh kayak gimana minum kopi dulu biar enak boleh kopi hitam tapi uang asatiis kopi nasiis ya teh ya emang udara 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 mempengaruhi jadi cepet dingin Pak tapi ini lagi di Mount Everest betul-betul tapi nih kalau ke mama uang pasti selalu dijamu dengan kopi enak banget kopinya walaupun dingin tapi bikin badan hangat wiii dan pikiran tenang ini kopinya iya nggak tenang saking tenang biasanya betul pokoknya dimana ada kopi disitulah cerita mendominasi makin dip ya biasanya semakin banyak minum kopi wang gimana masih masih enjoy wang masih enjoy masih belum tahap enak itu baru enak enak masih masih santai aja boleh 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 artinya apa enjoy itu wang kalau e i enjoy enjoy jadi kalau saya bilang pasti enjoy gitu enjoy enjoy itu kan in itu di dalam oke enjoy itu kenikmatan jadi kenikmatan di dalam luar biasa luar biasa temen luar biasa jadi kenikmatan itu enggak cuma cari di luar aja tapi harus di dalam juga ya mohon maaf nih kalau buat saya itu saya udah kenikmatan di dalam bener-bener di dalam beda dengan kalian-kalian kan mungkin masih ada kenikmatan di luar gitu kan oke 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 tapi mudah-mudahan lah ya jadi saya juga jadi kenikmatan di dalam oh iya belagu banget sialan lu belagu belagu banget belagu banget iya karena sudah halal udah semestinya bapak di dalam udah nggak cerut di lantai ya channel itu channel yang mana ya itu ada itu udah bentar untuk saya jadi sakit kalau ngebahas orang ini boleh dikeluarin dulu bismikol ah ngomong-ngomong ini bu Mek ya ini kita ini itu lagi acara apa sih ya bingung-bingung kayak gini ini malam-malam lagi gladi bersih buat 17an kan lagi bersih kita juga kita mau ngobrolin seputar apa sih bebas aja di sini mah bebas pokoknya ya nanti ini juga selain nanti papi daeri buat papi-papi yang lain juga boleh coin kok di sini nggak pasah bahas politik boleh bang? boleh bahas kehidupan boleh itu apa lagi itu pasti curhat 18 plus boleh 18 plus mistis boleh mistis warisan hubungan karyanya sedang renggak oh pokoknya mah anything all about kehidupan ini berarti ini acara ini nggak di fokuskan untuk satu tema doang Mbak Tim ngomong ya ya bebas aja tentatif kalau misalnya orang datang ke sini buat pinjem uang boleh nggak sih Mbak? nggak sih mending pergi aja pusing saya aduh bingung juga ya kalau masalah uang pihutang ya uang pihutang anjing utang pihutang ya tapi ya itu mah kalau misalkan kalian udah ikhlas udah tahu percaya dan kayak gimana juga ya itu mah gimana balik lagi kedabada abal Allah ya mungkin bisa diceritain di sini ya tapi pinjemin uang nggak dulu betul tapi ngomong-ngomong salah hutang menarik sih gitu kan kalau saya pribadi sih berkomitmen daripada saya pinjem ke dulur atau ke teman gitu kan lebih baik gestun sih uang itu gimana tuh? ada kepikiran ilmu gestun tuh kayak gimana tuh? dapat ilhamnya karena butuh sebetulnya gitu kan kalau nggak butuh nggak akan ke maksudnya kayak gimana gestun itu apa? kepanjangannya apa? terus apa gitu gestun itu apa ya? kalau temen milenial biasanya gestun itu gesek tunai biasanya oh iya itu lah itu sih kayak gitu lah caranya kayak gimana biasanya biasanya dia memanfaatkan limit di aplikasi gitu kan di gestunin gitu kan maksudnya gini sama nggak kayak pinjol gitu sama nggak? beda sih kalau untuk gestun gitu kan jadi seolah kita pembelanja membelanja salah satu barang kemudian barangnya nggak diambil tapi uangnya yang dikairkan pokoknya teknisnya seperti itulah kurang lebih lah ya itu salah satu cara mungkin ya pilihan sih sebetulnya jadi bukan-bukan berbentuk uang atau gimana karena sebetulnya kan kalau pinjem ke temen atau ke sodara itu kan takutnya itu nanti mengganggu ini ya mengganggu hubungan silaturahmi betul iya iya betul iya sih yang udah juga rungkat ya pak ya ini udah udah di ngurung ya udah dong jadi lebih baik memang memang kalau pinjem mending jangan ke temen ketah gitu kan jadi ke temen jauh maksudnya gitu kan saya pernah kejadian nih ada tiba-tiba yang WA bilang gitu kan Deng! pinjem uang 100 ribu gitu kan saya butuh gitu kan ini orang pernah WA sebelumnya tiba-tiba nge WA pinjem uang gitu kan benar sih kalau misalkan saya ada pun juga gak akan dulu dikasih karena gak ada yang gak tau juga yang minimal cip dulu lah P gitu kan misalkan gitu oh iya tapi itu bedanya pinjol kalau pinjol itu kan ada yang pinjol langsung dapet cair tuh sekarang tuh banyak banget tuh aplikasi-aplikasi pinjol yang cuman apa KTP doang kayak gitu jaminannya kayak gimana terus dapet aja uang yang kalau si gestun ini berupa barang kelebihannya apa coba kelebihannya apa yang memang kita tetap kenal lah gitu kan oh jadi harus punya kenalan dulu tokonya berarti ya atau yang tokonya terdaftar di aplikasi itu atau gak gimana jadi beli uang atau gimana tuh gimana tuh beli barang bayarnya pakai itu atau gimana ya kita belum tau jadi jadi kenapa jadi ngomongin sama saya gak apa-apa saya jadi penasaran saya tadi disini sama Papa ya ya penasaran juga kan ini jadi ilmu nih ilmu ngopi dulu ngopi dulu oke kebanyakan ngopi oke intinya kelewat biasanya next next kan justru kalau banyak kopi itu banyak cerita yang mendominasi anjing masih kok bukan gas bil jadi uang terus gimana gimana jadi salah satu apa namanya kita aplikasi misalkan ini mawong punya toko di shopee nih gitu kan iya iya nah saya mau gestur gitu kan uang saya punya limit di shopee bergadah nih gitu kan saya gestur nih belanja barang ke mawong pakai limit shopee saya tapi barangnya mawong kirim barang apa aja gitu kan asal dikirim gitu kan nanti ketika uangnya udah masuk uang tersebut saya gitu doang sih terus tokonya ngirim apa tuh kebiasanya kan harus ada kiriman itu tuh ya ngirim apa kayak membantu batas hahaha oh jadi fake gitu iya tapi ini jangan dicontoh teman jangan dicontoh ya ini kiriman kosong gitu ya berarti itu harus kedekatan harus bener-bener tau juga apalagi kan kalau misalkan orang lain yang gak kena takutnya berhaya juga takutnya uangnya gak tapi sebetulnya gak nyampe juga ya ya gestur juga ini bakal jadi masalah kalau misalkan si orangnya gak komit juga sih gak komit berarti harus bener-bener sama orang yang kita kenal toko atau yang punya store nya juga yang kita kenal intinya semuanya harus dikomunikasiin gak sih iya sebenernya itu akal-akalan bukan sih gestun tuh iya sih akal-akalan jadi itu yang harusnya gak boleh juga sih oh gak boleh juga itu banyak kasus juga yang banyak kok di media sosial di instagram di twitter gitu kan di feed kemudian di apalagi ya di banyak di media sosial yang memang yang akun-akun yang memang dia terima gestun gitu oh di iniin ya di jual jasa gestun mungkin ya Jangan sampai ada temen juga yang bilang, saya mau guesturni gitu kan, tapi dia nggak punya limit dia aplikasi kan aneh ya. Temita dong, temita, sesekehidupan temita gimana. Saya lagi bingung tadi ngurus anak itu. Ngurus anak atau ngurus calon ayah? Bentar, belum. Kan ngurus anak tuh sekarang, anak-anak sekarang tuh udah sulit gitu sama orang dulu ya. Gen ini ya, gen? Gen Z? Bukan. Apa sandwich tadi itu? Generasi sandwich. Generasi sandwich. Ya ibunya sandwich. Anaknya kan gamjet ya gitu. Nggak paham lagi apa maksudnya? Berarti kan kalau generasi sandwich tuh kebarat-baratan wang. Kalau kita tuh generasi liwat banget wang. Generasi kentang gitu kan. Bisa, bisa, bisa. Galendung kali ya. Galendung. Jadi dulu kan anak saya tuh banyak yang mau laki-laki perempuan. Sekarang tuh yang lebih dominan anak laki-laki. Karena anak perempuan tuh udah biasa memakan ibunya gitu. Oh, ditinggalin sama anak-anak yang perempuan. Anak-anak. Ini sih sama patuk nih. Generasi sekarang tuh kan kalau zaman ibu. Iya, iya, iya. Biasanya kan nyari calon tuh yang memang satu angkatan. Jarang yang memang angkatannya lebih jauh. Ini maksudnya seperti anak memakan ibu tuh kayak gimana sih maksudnya? Ini lagi dijelasin. Oke, oke. Iya kan biasanya kalau anak-anak zaman kita tuh nyarinya yang seangkatan rata-rata. Gak beda jauh dan gak beda. Apa, terlampau muda tidak terlampau tua. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh nyarinya yang terlampau tua. Jadi kan selera ibunya dimakan sama selera anaknya. Oh, banyak sih. Kasusnya rung, sasis, sasis, sasis. Enggak dong, enggak dong. Enggak tau juga sih aku. Enggak itu, lagi marak lah kayak gitu. Anak-anak sekarang gak kelihatan anak-anak sih. Misalkan sekarang tahunya dia SMA. Sekarang itu banyak apa ya, fenomena-fenomena tobrut. Iya, sekarang tuh. Anak SMA, SMP. Mengerikan tanya tuh ya. Bukan mengerikan. Ya, saya juga ikut bangga juga ya. Ya, karena tobrut sekarang tuh merajalela gitu. Mungkin waktu dulu, waktu biasanya waktu SD ya. Ya, zaman kita lah ya. Mungkin, bukan maksudnya. Waktu SD kan punya toket badan. Kalau cewek kan malu-malu. Dia udah toket duluan yang besar. Mungkin bubar dulu gitu. Tapi kan udah SMP, udah SMA. Jadi suatu kebanggaan. Nah, biasanya toket ini. Jadi kayak toket anjing. Jadi maksudnya, toket tuh kenapa bisa jadi kebanggaan seorang cewek? Aset sih pak, sebetulnya. Karena kan rata-rata laki-laki durian yang empuk-empuk ya. Iya gak sih? Jadi, kenapa anda suka gumpalan lemak atau yang berada di dada wanita? Kenapa? Padahal gitu-gitu aja ya. Padahal kita bayangkan seorang, kita cowok itu kenapa suka tertarik kepada toket gitu ya. Padahal kita tuh udah tahu bentuknya kayak gimana. Di tengahnya ada apa gitu. Bentuknya kayak, kalau enggak kecil sedang. Padahal kita juga punya ya. Padahal gede gitu atau kayak gimana. Tapi kita suka penasaran terhadap itu. Kenapa ya? Coba kasih taik. Enggak tahu ya. Karena mungkin tiap orang kan beda-beda bang. Iya. Tiap orang ya bu metak beda-beda kan gitu kan. Ada yang misalnya tocil gitu ya. Tadeng 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 ya. Gede-gede gitu. Udah ada ancinah. Syarik. Nohon pake BHT. Murah dan gede. Enggak tahunya. Kenapa cewek pake BHT? Apakah biar kelihatan tetenya gede atau gimana ya? Pikiran cowok kayak. Biar tetap stay ke atas. Jadi enggak turun kalau pake BHT. Atau buat nutupin. Sebetulnya fungsi utamanya itu. Untuk menyangga dada kita. Malah saya juga pernah baca di salah satu meri sosial di Twitter. Ada orang atau ada cewek yang memang niat dia pasang bola tenis. di sini tuh. Saking dia insecure insecure. Ini tuhjadi general. Enggak udah. Tuduh nah. Jadi tukang insinyur. Ya bener. Yang berdagang sih dulu kan ama dani. tapi aman goblok tapi aman Dhani tapi aman Dhani ini sambil ngopi ini gak ada apa-apa ini gak ada berada yang lain apa ya Bumek ya? belum ya? masuk Pak Haji balik lagi ke Toket tadi kenapa cowok tuh selalu merasa tertarik dengan yang berlintal menurut Pak Dery nih nanti saya lihat pandangan saya juga soalnya nanti saya mau nanya balik nih kalau nggak lihat ke Toket benet mah udah kekuguh ya benet mah wah ini gulis atau gimana itu mah relatif kenapa ke Toket? kalau kita di rumah ada yang Toketnya gede itu bawa hoki sebenernya uang karena tiap ngomong pasti bunyi Toket! toke toke itu toke sebetulnya selerakasi balik lagi tadi yang saya baca di artikel bukan artikel tapi dia bikin perit tuh dia sampai niat pasang bola tenis pingpong eh pingpong kecil ya bola tenis dipasang di bola baris kegedean kegedean Pak gitu bola tenis biar supaya keliatan untuk menarik lawan jenisnya gitu kan menurut saya pribadi sih itu gak perlu tapi saya menghargai effortnya si cewek ini supaya dia untuk menarik si lawan jenisnya gitu kan tapi harus inilah harus BIS lah biur set anjing kenapa pengen keliatan gede? jadi gini biasanya kalau saya toket itu jadi ada ampunan jadi diampuni gitu benet gorengnya toket badagma tena naon kayak gitu bisa tamas siapa? bisa tamas misalkan lumayan lah anjing ngedaui toketan bool na nurada ayahan bayangkan sekarang toket bool badagia kenapa? kenapa anjing? kaya mari cukling cuklid cuklidang ga enakin keliatannya bahaya tuh tapi memang sekarang tuh gak keliatan ini loh apa kayak umurnya iya betul ketika saya pernah ketemu di salah satu salah satu orang cewek gitu kan kayaknya dewasa banget keliatan dewasa tapi umurnya dia masih SMA ternyata SMA berarti umuran 16 15 17 tapi udah Udah dana-dana udah head-on ya, pake skincare makeup dan segala macamnya Engga dong kan keluar gak pake lingerie Dia pake bedaknya, pake pensi alia gitu kan Ini bukan anak SMA atau anak SMP gitu kan Nah menurut ini, fenomena ini menurut Mita dan Mawa itu kayak gimana nih menurut anda semuanya ini? Wah ini sebenarnya ini lebih ke paranoid astos agnostik ya Sekarang kan jaman digital pak, orang-orang tuh kan pada me-lag sama media ya Mungkin yang ditampilkan saat ini kurang difilterisasi Makanya temen-temen tuh, apa brand yang namanya cantik saat ini tuh yang mengikuti dengan saat itu juga Sepertinya ya Sebenarnya kayak gitu sih, tapi gak tau juga soalnya kan sekarang Selera, balik lagi sama selera sih Cewek-cewek juga kan, aduh aku gak punya prestasi apa Joget-joget, lihat toket kan bisa juga Aku kan gak pake makeupnya, pake air wudhu gitu Do'ah! Loh akbar Bukannya ini ya? Apa? Ini apa namanya, agama-agama ini agama penyembah matahari Iya Sinto Sinto Gendeng Sinto Gendeng 2 Sableng dong ya 212 212 Wow 212 Udah dong Wow 212 Ngomong-ngomong Mita ini ukuran berapa ini? Aku ya Wish Dilihat Ya 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 Yo Oh kalo pake 38, cupnya B Tapi kalo yang normal, ukuran 40 Nah, menurut Mita Menurut itu tuh dilihat dari apa sih ukuran? 3B, 2, 32B, 36B Itu tuh dari apa? 2B Itu size, size ada ukurannya jadi kayak lingkar dada oh dadanya berarti ya jadi lingkar dadanya itu diukur mau diukur gak aku ada jadi gini kadang yang memang si dadanya bidang kapnya kecil itu pake yang normal tapi kalo misalnya ternyata dadanya kecil si toketnya brutal itu kapnya bisa lebih gede ya kayak aku tadi kalo pake 38 berarti kapnya B kalo pake 38 normal gue gak akan muat pasti tumpe-tumpe makanya pake yang 40 biasanya sama ukuran ini juga lingkar dada ininya yang lebarnya juga sama iya iya jadi kalo misalnya ukuran normalnya tuh dari sini cuman ada yang misalnya over ke B atau kapce biasanya toketnya lebih gede tapi dadanya normal tapi ada gak sih yang menang badannya tapi ada yang badannya kecil tapi gede itu gimana tuh disuntik apa diisi bukan maksudnya si ukuran si kutangnya si ukuran si kutangnya itu biasanya nge-custom kalo misalnya ternyata toketnya gede tapi badannya kecil cuman kalo lagi-lagi kalo misalnya ukuran si bidangnya normal itu bisa ada ke normal yang diganti kapnya oh ngerti gak? enggak sih ya udahlah real stock itu meh tapi kan misalkan kalo cowok kan ada kawas sangsang ya apa itu bahasa indonesianya? singlet lahnya singlet singlet gitu iya jadikan kalo misalkan cewek kan ada yang gak betah pake BH gitu misalnya berarti ah malas pake BH udah langsung kawas aja kan suka liat di barat-barat pake solasi doang atau apa ya pake nipple biasanya ya khusus buat yang pepentilnya nippon nippon jadi itu ada khusus yang buat pentil jadi ditempel kaya stiker gitu nah itu namanya nipple jadi buat yang haram pake kutang karena kan kadang masukkan napaknya disini iya ya dan itu agak bikin canggel juga buat para wanita yang disana jadi biasanya pake langsung ke kaos aja nasib pentingnya biar gak ngejendol pake nipple jadi gak ada yang tapi kalo pake lakban bisa gak sih sebenernya? sebenernya bisa cuman gak higienis aja gitu pake hansa flash juga bisa ya? bisa tapi mati kalau hansa flash kan agak riskannya apa itu buat luka gitu jadi si bahannya juga beda nah kan kalo jenis-jenis BH itu kayak apa aja sih? sebetulnya biar gak kelihatan sih kalo gak pake nipple gitu kan dicorong sih sama aja bisa aja mau pake corong juga bebas itu mah itu mah selera aja ya fashion ya tapi kalo misalkan jenis-jenis BH itu kebanyakan yang orang tau kan ada yang di kait terus kayak gimana aja sih bentuk-bentuknya? kok dia lebih tau ya? kalo yang normal yang di kait gitu aku gak tau ya ada juga buat di pantai yang pake tali gitu di belakangnya pake tali gitu loh ada juga brush ball kan khusus sedikit tapi kan gambarnya kali ya nanti sama modelnya nanti misalnya itu buat yang di pantai pantai berenang pake simsit 2 piece biasanya itu bukan jenis BH ini menarik sih kenapa sih underwear wanita mahal-mahal kayak misalnya di Victoria's Secret tuh mahal banget sama diri Abu Sena kok jauh banget agak Calvin, Calvin apa? Calvin Klein ya itu kenapa ya setiap cewek-cewek kalo pake yang Calvin itu? Calvin Vera apa sih? bukan Calvin Klein Calvin Klein itu tuh suka ditembungin aja gitu iya karena harganya mahal pak sayang aja gitu kenapa kenapa ada yang mahal ada yang murah gitu kan padahal kan maksudnya gini loh ini kan lihat dari fungsional aja gitu kan kan buat di dalem gitu kan kenapa yang harga di Ria Busana atau sama yang di apa yang bermerek gitu di Jogja Victoria's Secret kok harganya jauh banget gitu kan maksudnya apa sih bedanya? beda dari kualitas bahan pun beda sama bikin nyaman juga beda kadang ada ada yang gini loh BH Sport rata-rata kayak ada magnetnya gitu loh di dalem itu memang perlancar peredaran darah magnet tipis itu kemakan marketing ya? kemakan marketing ya? kayaknya bergelang ini gerang-gelang ini power balance nah itu jadi kayak ada dalemannya itu kayak ada pasir tipis-tipis dan itu emang jujurli pernah gue pake enak juga gitu ketak-tak langsung ketangga gini atau gimana jadinya? nah itu juga kayak nge-press peredaran darah di sebelah sini jadi ada kenapa yang lebih maaf biasanya toketnya selain kawatnya yang bikin jadi gede itu juga bikin ngencengin si payudaranya kalau mini set apa tuh mini set? mini set itu buat toket ukuran kecil atau anak-anak? oh namanya kan mini ya? tapi kalau yang gede big set big set big set big set maksis mah tuh jadinya bahaya tuh maksis maksis takut banget brak-brak brak khusus orang dewasa anak-anak kecil biasanya pake mini set terus kayak boti-boti biasanya pake mini set oh iya gitu iya boti kan toketnya gede-gede ya nah itu biasanya kalo gak pake berapa pake mini set kan boti mah cowo boy tapi kan ada aja buat yang pengen pake begituan biar seksi karena fetis nah kalo yang buat sport beda juga ya? buat nge-gym gitu kan? iya buat sport beda itu gak ada cat-cantelnya tapi kayak langsung pake kaos gitu bahannya juga beda lebih ke stretch gitu kalo misalkan biasanya nih cewe ya bumi cewe itu biasanya ganti BH itu berapa hari sekali ya? tergantung atau gimana gitu? kalo gue normalnya dua hari sekali dua hari sekali tapi kalo misalnya lagi padat aktifitas sehari sekali itu boleh dipake buat tidur gak sih sebetulnya? kak sebetulnya gak baik kalo dipake BH pake kan kamu juga kalo pidio kolan sama cewe pake bra enggak gitu kan? enggak juga sih enggak kamu kali itu pak itu mah dulu waktu jaman SMP bagusnya enggak sih pak? masih gak pake bra nanti tolong sampaikan ke pacak sama istri yang dikasaan tidurnya pake bra dilepas aja soalnya engap ya? ya selain engap juga tiap hari gitu ya apalagi toket gede kayak gue si bra yang pake saya cantel di tukang gue jadi gini ini Kang Mawang saya minta kayaknya kalo misalnya ngobrol itu aku sambil ngopi karena kopinya habis kayaknya kita sudah aja ngobrolnya mungkin ya kayak nanti kita beli dulu lah ini episode permulaan biar ngobrol-ngobrol aja karena kita belum dilengkapi dengan media-media partner yang lainnya juga sama kelengkapannya juga masih kita masih di memperjuangkan ya intinya sih kalo memang misalkan pengen ngobrol panjang sih harus ada kopi yang memang standby yang panjang juga kali ya biar kita bisa ngefil kopinya banyak pak ya setoran lah minimal gitu kalo misalnya mau ngasih kesini ya boleh boleh apapun sih sebetulnya yang mau support nih buat temen-temen disana kita bakal terima so kita ngini dulu mungkin ya untuk sesi kali ini lebih menarik lagi tentunya di episode selanjutnya rekan saya siapa papi? saya papa punya Arkaya dan juga rekan saya yang ini Mawang dan saya juga Boyeng ucapkan terima kasih sampai jumpa di episode 2 Meki Meki Smackdown tutup lawang si Gotaka